Pasangan suami istri yang tengah mabuk membuat onar dengan Jalan Veteran Utara Makassar. Tidak hanya menantang sejumlah pengedara yang melintas pelaku wanita bahkan adu mulut, hingga berujung penganiaan terhadap seorang wanita. Pasangan suami istri Natasha 27 tahun dan Sadam 29 tahun ini namuk di tengah Jalan Veteran Utara Makassar, Kota Makassar. Tanpa mengenakan helm, keduanya menantang sejumlah pengedara yang melintas hingga berujung menyerempet sebuah minibus. Sejumlah warga yang menyaksikan aksi sepasang suami istri ini berusaha menenangkan, namun sulit. Bahkan sang istri yang terus merontak terlibat cekcok dengan pengedara minibus. Korban yang berusaha menghindar dikejar hingga terlibat adu mulut dan saling dorong. Polisi yang menerima aduan bertindak cepat mendatangi lokasi dan mengamankan keduanya. Sementara pengedara minibus yang mengaku terkena pukulan telah melaporkan ke Polsek Makassar. Menurut tadi informasinya bahwa dia orang Makassar, tapi logak-logaknya dia kayak orang menaduk. Dan dia bahas kemenaduk. Memang rencana dia datangi warga seperti itu untuk melakukan hal buat kerju atau seperti apa, Pak? Menurut informasi warga, dia lewat, seketika itu langsung kejadian. Jadi dalam keadaan mabuk ya, Pak, berkendara? Dalam keadaan mabuk. Kemungkinan pasan yang dikenakan 1.70 dan 3.51. Dia jatuh, dia jatuh di situ. Terus? Terus saya lewat, saya lewat. Dia langsung kasih bentur motornya, tendang motornya ke mobil itu. Tapi memang dia mabuk. Coba cium lagi, mabuk. Kini pasangan suami istri ini mendekat ditahanan Maposek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Syahru Adyaksa, Ayus, melaporkan. Enam orang penghujung terindikasi narkoba saat petugas menggelar razia tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Razia digelar guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Satu persatu penghujung, pegawai, dan pemandu lagu tempat hiburan malam di Jalur Pantura Tuban di Tesurin oleh tim gabungan dari TNI, Pori, dan Satgas Kampung Bersih Narkoba. Sasaran utama razia ini terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di sepanjang Jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Selain menjalani tes urin, petugas juga melakukan pendataan identitas terhadap puluhan penghujung dan pemandu lagu. Dari tiga tempat hiburan malam dan karaoke yang dirahzia, terdapat enam penghujung harus diperiksa secara mendetail karena terindikasi mengkonsumsi benzo. Benzo itu adalah semacam obat penenang. Nanti untuk tindak lanjutnya akan kami ambil keterangan di kantor terkait dengan mungkin maksud dan tujuannya apa, apakah mungkin mereka mengidap penyakit ataupun obat ada resep dari dokter, kami belum mengetahui. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan mengantisipasi peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews, melaporkan.